Selamat siang, insya hallo Ya, teman-teman ku yang terkasih Hari ini saya akan sedikit Membagikan tips And trick untuk menjadi seorang WL atau Worship Leader Simple aja sih Mana isya kan yang saya sharing ini mengenai Kode-kode jari Tujuannya apa? Untuk memudahkan Atra WL dengan pemain musik Supaya tau Masuknya kapan, masuk perangnya Masuk awalnya kapan Sebenarnya kode-nya banyak Tapi saya akan bagi yang umum kita pakai aja Kita mulai dengan yang pertama Ini artinya apa? Ini artinya adalah Kembali ke verse Verse itu apa? Contoh lagu ini Itu dengan verse, balik ke awal Jadi sebelum kita selesai partnya Kita langsung kasih kode Nah, pemain musik akan tau Balik ke verse lagi Yang kedua Yang kedua adalah Ini artinya apa? Ini adalah masuk ke Ref, ref itu contohnya Bersyukurlah kepada Tuhan Nah, itu ref ya Nah Yang ketiga adalah Ini artinya apa? Ini artinya koda Koda itu berat adalah Kita mau menuju ke penghabisan Misalnya Lagu, saya pakai contoh lagu jangan lelah ya Nah, sebelum masuk ke part ini Kita sudah kasih tanda begini Mau diulang sampai 2-3 kali Kita kasih kode Nah Berikutnya adalah Ini Ini artinya apa? Ini artinya adalah bagian yang terakhir Kalau di lagu jangan lelah berarti Berarti kalau yang bagian ini kita yang terakhir ya Kalau kasih kode ini berarti sudah habis Di atas dasar iman Kalau yang kita begini Ini artinya sudah stop Habis Oke Jadi setelah ini Oh sorry Setelah pertama ini Lalu ini Terakhir kalau sudah close Sudah habis Nah Artinya stop Itu yang omong biasa kita Sering kita pakai ya Tapi ada juga Contoh misalnya Kalau kita masuk ke bagian bridge Bisa dengan Anda seperti ini Beda ya Ini sama ini Kalau ini koda Ini adalah bridge Bridge itu Serta di lagu yang bersikur lah ya Seperti ini Itu bridge ya Gini Ya semoga Tips ini bisa membantu teman-teman sekalian Yang bisa jadi well Semoga Bisa membantu Terima kasih Sampai jumpa